Intro Perayaan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah tahun 2023 yang diselenggarakan Masjid Unpati dihadiri Rektor Unpati Prof. Nji Sabteno bersama Wakil Rektor 2 Dr. Yance Cipta Budi, Wakil Rektor 3 Dr. Jusuf Badubun, dan Dekan Visib serta para dosen lainnya. Melalui pelaksanaan Idul Adha Kurban, kita tingkatkan kepedulian dan kebersamaan antar sesama. Demikian tema yang diusung dalam perayaan Idul Adha kali ini. Mengawali perayaan, panitia telah menyembeli tujuh ekor sapi yang nantinya akan dibagikan kepada mereka yang berhak mendapatkannya. Acara dimulai dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh dua orang mahasiswa. Mengawali sambutan, Rektor Sabteno menyampaikan selamat menjalankan perayaan Idul Adha kepada umat muslim yang merayakan. Dikatakan, perayaan ini bukan soal bagi-bagi, akan tetapi soal hati, soal kerelaan, dan tanggung jawab. Menurut Rektor dari tahun ke tahun, jumlahnya tidaklah banyak. Akan tetapi yang terpenting adalah prinsip perayaannya dan nilai yang terkandung di dalamnya. Istilah sesama kata Sabteno berarti siapa saja yang datang dari latar belakang agama berbeda. Bahkan yang tidak beragama kita semua harus melayani. Kepedulian dan kebersamaan adalah kuncinya. Dan walaupun dari tahun ke tahun memang jumlahnya tidak terlalu banyak, tetapi yang penting prinsip perayaannya dan apa nilai yang ada di situ. Sebab kalau banyak, kalau tidak bisa kelola secara baik juga itu jadi masalah. Tetapi kalau bisa dikelola secara baik dan bisa dinikmati oleh sesama, ini istilah sesama disini berarti siapa saja? Kristen, Islam, Hindu, Buddha, yang tidak punya agama pun kita harus melayani. Itu adalah bagian dari itu dan kepedulian dan kebersamaan ini menjadi kata kunci penting bagi kita semua. Ini juga dikaitkan dengan kondisi akhir-akhir ini kalau kita ikut berita-berita di televisi dan berita-berita yang lain, media sosial. Buat yang ganyin tentang berbagai hal ini luar biasa. Yang paling memprihatinkan juga adalah predator terhadap anak-anak. Ini hal yang penting sekali yang perlu kita juga renungkan di Idul Adha tahun 2023 ini. Rektor pun memberikan prihatinya terhadap predator anak yang saat ini marak terjadi dan viral di pemberitaan. Untuk dapat direnungkan dalam Idul Adha kali ini, kampus melalui mesjid kata Sabteno harus mampu menyebarkan nilai-nilai itu karena sebagai intelektual kita mempunyai tanggung jawab itu. Selain itu kata Rektor, berkorban bukan saja membagi daging, tetapi memberikan pikiran, ide-ide, solusi, berinovasi dan berkreativitas dalam banyak hal. Berkorban bukan saja membagi daging, tetapi berkorban juga memberikan pikiran, menyampaikan ide-ide, memberikan solusi, berinovasi dan berkreativitas dalam banyak hal. Itu adalah bagian dari berkorban. Dan berkorban ini sama dengan kuasa. Kuasa kalau kita laksanakan satu bulan, sesudah itu kita juga harus berkuasa selama 11 bulan, supaya 12 bulan itu kita dianggung pada menjadi perubahan. Begitu juga dengan berkorban. Kita berkorban bukan pada saat hari ini saja. Kita harus berkorban sepanjang kita masih hidup. Bukan saja dengan uang, dengan daging, dengan macam-macamnya, tetapi perlu dielaborasi pengertian lebih jauh untuk kita berkorban dalam banyak hal. Termasuk bibir inskripsi. Kalau bibir inskripsi putar-putar anak-anak saya juga tidak berkorban itu. Saya mendapat laporan banyak, termasuk di PISI juga, di teknik, di PISI, ekonomi. Pak, anak saya ini sudah berkali-kali pulang pergi-pulang pergi, terakhir 12 kali, abis itu buang inskripsi di tanah. Itu dosen seperti apa itu? Itu tidak berkorban, ya. Dia mau presen, dia mau Hindu, dia mau Islam, dia mau Buddha. Mastinya melayani itu adalah hal yang penting. Dan kebersamaan dan sesama kepedulian itu peduli dalam banyak hal. Termasuk mempercepat proses studi, kasih kuliah dengan baik, melakukan tugas administrasi dengan baik di kampus, satuan juga jaga keamanan dengan baik. Itu adalah bagian dari kita berkorban. Kalau tidak, pemahamannya cuma hari ini saja, pilihan itu saya hilang saja begitu, tanpa ada makna yang kita bawa nilainya. Intinya adalah kita membawa nilainya, dan yang saya harapkan adalah terjadi perubahan. Akhir dari acara itu dilakukan pembagian daging kurban secara simbolis oleh rektor, wakil rektor, dekan, serta ketua dewan masjid kepada perwakilan mahasiswa, petugas kebersihan, security, dan masyarakat. Selanjutnya, rektor didampingi, wakil rektor tiga dan ketua dewan masjid meninjau isi dalam gedung masjid kampus itu. Janis Palol, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.